Saudara hujan deras mengguyur permukiman warga di ibu kota terendam banjir. Cuaca ekstrim pun menyebabkan pohon bertumbangan hingga mengganggu aktivitas warga. Akses ruas jalan dan mogot tertutup pohon tumbang setinggi 4 meter kamis pagi. Pohon tumbang selesai hujan deras mengguyur sejak semalam. Akibatnya arus lalu lintas dari arah tanggerang menuju kali deras macet panjang. Aktivitas warga pun terganggu akibat banjir melanda permukiman di kebon palak kampung Melayu Jati Negara Jakarta Timur. Banjir merendam dampak ruapan sungai Ciliwung setelah hujan deras mengguyur wilayah Jabodetabek. Mulai banjir berada sekitar pukul 5 pagi ya. Berapa pagi ya Pak? Saat ini di kedalaman terus 25 cm. Ada warga yang terdampak ada berapa jumlahnya? Yang terdampak kira-kira ada 100 kakak. Hingga kamis pagi debit air kali Ciliwung di pintu air Manggarai berada di level waspada. Sampah-sampah pun menumpuk di pintu air Manggarai. Dipergerakan debit air akan terus meningkat jika hujan terus mengguyur di kawasan hulu. Tim Liputan MSGTV melaporkan.